anu pemirsa sulit anunya melihat tulisannya karena putih semua ya mungkin juga karena mata tua waskrim jam segini saya terima paket yang mencerigakan karena sama dengan sebelumnya oh iya vlog ini saya akan tes terbang ini ya Hubsan Zino dok sama lho PS juga ini Joby dulu Marion Steffendry oh iya ini Joby berarti ini saya lagi nunggu masalahnya lapangannya itu kan gantian misal disini lapangannya itu lapangan sepak bola jadi pemakaiannya gantian nggak bisa rebutan atau bareng-bareng sepak bola kalau saya campur drone gitu berantem nanti malah bih Joby yang baru kan sudah ngira Joby teleport teleport Oke nanti saya review ya Nah untuk menerbangkan Zino tentunya harus hati-hati ya Kenapa saya katakan harus hati-hati karena ini beda dengan park beda dengan Mavic beda dengan parat bedanya itu ada di sensornya nah ini Zino ini tidak memiliki sensor jadi tidak ada sensor sama sekali dia hanya mengandalkan GPS GPS saja jadi anda harus perhatikan benar sinyal GPS nya kalau tidak ada GPS kalau anda yang masih belum terbiasa mengendalikan drone jangan dipaksakan Oh super spring nih ini juga dashcam sama-sama dashcamnya ini saya nanti akan saya review saya bandingin ya kebutuhan yang mana gitu terima kasih super spring thank you Joby glad to be your ambassador terus untuk mengoperasikannya itu anda juga harus baca bukunya yang benar istilahnya ini maksud saya itu adalah baca pengoperasian remote-nya karena remode-nya ada tombol-tombolnya kan nih jadi yang sebelah sini to return to home saya harus ngapalin karena saya enggak bisa lihat nomor empat power long preso power malah yang tengahnya malah power nomor lima auto take off auto landing atau take off auto landing jadi jangan sampai keliru lagi nerbangin return to home tiknya keliru-keliru itu jangan sampai jadi bener harus anda baca bener ini yang namanya buku panduan gimbal adjustment wheel ini ya oke berarti buat naik turun kamera nomor delapan kemudian foto dua nomor 9 video foto 9 adalah video oke Nye foto video foto naik turun video RTH power mendarat take-off Ternyata Pak Mirsa lapangannya dipakai terus sampai buka puasa nanti mungkin Ya sudah saya berarti harus plan B Ada plan A, plan B Itu harus selalu terencana ya Jangan tidak punya rencana Jangan tidak punya strategy Plan B adalah ke tempat Mana ya Menariknya apa coba Kalau disini saya bisa tes terbang Zino ini indoor Belum ada yang review dia terbang indoor kan Belum bisa take-off dari tadi Tidak bisa take-off Masih Satelitnya masih baru 4 Ini kalau saya paksa menyalakan mesin Tidak mau dia It's not allowed to take-off Jadi Pak Mirsa untuk Berhubungan ini Ya yang jelas tidak bisa dipakai untuk indoor ya Indoor tidak bisa Indoor itu kan tidak ada GPS nya Jadi gak bisa untuk indoor Outdoor pun ini saya nunggu lemasi Oh lama Ini baru 4 sinyal GPS nya Di pencet take-off ini juga gak mau Gak mau Gak bisa dia gak mau take-off Bateranya berkurang Tinggal 60% Tapi saya harus coba Agak kesana naruhnya ya Atasnya kosong Duh atasnya kosong Aku belum habis Bateranya nungguin GPS Ayo Harus bisa Cuman takut ada Cuman takut ada mobil lewat aja Gila sih itu nanti Naik 1 Naik 1 Jadi 5 6 8 Udah 8 Dapet 8 Motor locket Nah Sudah bisa Tapi bateranya tinggal 60% Dari tadi nungguin GPS Gagal Gagal GPS nya turun lagi GPS nya turun lagi Jadi 6 8 lagi Wih GPS sinyal gak bisa terbang Bentar 6 8 5 Lu iya Lu liat Anda liat itu tuh GPS nya kayak gitu Jadi memang ini drone untuk yang harus sabar ya Apalagi kalau di Tengah-tengah bangunan kayak gini Kan tengah-tengah bangunan nih Tanah bangunan Sebelah sini parkiran gitu Saya taruh drone disana tuh Nah motor locket Bisa di start gak ya Bisa Bisa Udah bisa di start Tapi turun lagi 6 Sinyal GPS nya turun 6 lagi Tapi masih Ah Week lagi Saya belum berani terbang ya Maaf ya pemirsa Saya belum berani terbang dengan Kondisi yang seperti ini Saya gak mau Sampai ada apa-apa sama drone nya Turun malah jadi 5 lagi Ini kalau sampai turun di atas Tiba-tiba Sinyalnya turun Mampus Sinting nih motor itu Suaranya tuh Misalnya saya gak tau kenapa kok Kendalinya liar begitu ya Gak bisa diem Tapi kalau dibelokin Itu langsung Ke kanan Gitu Maju mundur juga Mungkin karena saya yang belum ahli Terbangin drone mungkin Ini baterai habis ya Gak tinggal 20% Kalau kelihatan nih di atas Tinggal 20% Jadi Tadi habis lama Untuk mencari sinyal GPS Saya harus Charge dulu ya Tapi nunggu baterai dingin Ingat misalnya Kalau anda mau ngecharge drone Tunggu baterainya dingin dulu ya Matiin Tunggu baterainya dingin dulu ya Kalau panas-panas Langsung anda tancapin Wah Gembung Hamil baterainya Terlalu lama nunggunya Sudah 1 jam lebih soalnya Ini keburu maghrib Keburu buka puasa Dan gelap Tadi saya waktu nterbangin Posisinya Ini agak sedikit Mengganggu ini Ya kurang nyaman aja Tapi ya gak apa-apa Yang bisa Lihat hasil fotonya nih Hasil fotonya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke dah Jadi pemisah Kesimpulannya Dari drone UBSAN ZINO ini Jangan dibandingkan ya Jadi kalau Anda belum lihat part 1 Lihat dulu Tonton dulu part 1 Dari video review UBSAN ZINO ini ya Disitu saya Bandingkan secara fisik antara Hubsan, Mavic Pro, Parrot Anavi kalau secara teknologi jangan dibandingkan Hubsan ini dengan Mavic maupun dengan Parrot Anavi jangan karena teknologinya beda Parrot itu teknologinya menurut saya masih di atas Mavic karena Parrot itu hanya menggunakan single sensor ultrasonic single sensor kamera kalau Mavic itu masih sepasang-sepasang ya masih double sensor terima jadi sensor terima dan pancarnya masih dipisah kalau Parrot itu sudah single semua itu memang lebih mahal, partnya jauh lebih mahal karena lebih canggih bagian dibandingkan dengan ini ini tidak ada sensornya tapi saya tanya sama Mas Angga Yulistian yang punya ini sebenarnya Mas Angga Yulistian sendiri sebelum punya ini juga pernah punya PNM3 standart pernah punya Mavic Pro kemudian pindah ke sini kenapa? karena untuk menyesuaikan tarif harga sewa drone di sana di wilayahnya di wilayahnya itu tarif sewa drone-nya sangat-sangat rendah dan tidak sepadan kalau pakai Mavic Pro tidak sepadan kalau pakai PNM3 standart sehingga ini printernya Mas Angga Yulian langsung beli Hubsan Zino yang harganya 5 jutaan jadi mengikuti harga sesuai rendah jadi di sana harga tarif sewanya rendah dia mengikuti juga dan dengan penampilan Hubsan Zino yang seperti profesional, besar jadi klien pun kan wih, drone-nya besar gitu dengan harga yang rendah dia tidak rugi karena ini cuma 5 jutaan harganya tapi kok dengan harga yang rendah Anda menggunakan Mavic Pro menggunakan PNM4 menggunakan PNM4 bodoh gitu buat saya kalau ini cerdas pintar Mas Angga top dan satu hal lagi jangan pernah Anda gunakan ini untuk indoor katanya Mas Julian ini bisa terbang tanpa GPS tapi saya belum nemu caranya cuma saya sangat-sangat tidak menganjurkan ini untuk Anda keterbangan indoor tanpa GPS tanpa sensor dia pasti akan bergeser dan berisiko lebih besar nabrak tembok nabrak orang bahaya-bahaya untuk kualitas gambarnya Anda bisa lihat itu tadi video seperti itu hasilnya jadi dengan sensor yang sekecil ini saya rasa dengan harga drone-nya ya sepadan gitu kalau pengen yang lebih bagus lebih tajam tentunya ada yang sensornya lebih besar ini kecil kecil sekali ketajamannya kurang terutama pada saat kurang cahaya jadi setelan serba otomatis dan tidak ada fokus di layarnya ya sekarang tinggal pilihan terserah Anda Anda butuh untuk apa kalau butuh untuk job yang murah oke selamat menikmati